Intro Halo Sobat Otomotif CNBC Indonesia Bagi kalian yang habis dapat uang arisan dan ingin beli kendaraan atau mobil pada pekan ini Ya Shania punya nih rekomendasinya dimana Shania saat ini sedang ada di Pameran Gias 2023 dan akan menelusuri dan juga memberikan referensi kendaraan termurah dan termahal di Pameran Gias 2023 Penasaran seperti apa? Mari ikuti saya Intro Nah Sobat Otomotif CNBC mobil termurah yang ada di Pameran Gias 2023 ada dari pabrikan Daihatsu mau lihat? Nah ada di sebelah Shania nih mobilnya yang mana warnanya juga sama banget kayak baju yang Shania lagi pake hari ini ini adalah Daihatsu Aila tipe R meskipun memang yang termurah ini ada di tipe yang satunya lagi yakni tipe M tapi memang gak ada di display ini ya perbedanya apa sih? sebenernya 11-12 yang tipe R sama tipe M yang paling murah bedanya nih hanya ini aja nih Sobat Otomotif dimana untuk yang tipe M ini mereka lihat belum ada LED lemnya jadi lemnya ini masih halogen begitu kemudian belum ada juga nih si front grill garnish-nya jadi masih pake front grill yang pada umumnya saja kemudian juga untuk nah ini nih yang tipe M itu belum ada DRL lemnya terakhir selain DRL lem yang tipe M juga belum ada slit-slitnya seperti yang ini jadi memang perbedaan nih antara yang tipe R yang ada di display di pameran Gias 2023 dengan tipe M memang hanya front dari body kit-nya aja begitu nah sedangkan untuk harganya katanya paling murah memang berapa sih? nah untuk tipe M sendiri ini dibanderol di harga Rp134 jutaan saja dan udah dapet spesifikasi yang seperti mobil di sebelah saya ini sedangkan untuk mobil yang ini sendiri memang dibanderol di harga dari sekitar Rp180 hingga Rp130 Rp90 jutaan nah sobat otomotif CNBC Indonesia untuk spesifikasi lengkapnya sendiri dari mobil Daihatsu Ayla 2023 yang tipe M 1000cc ada disini nah lalu untuk data penjualan sendiri bagaimana sih? dari data penjualan terbukti ya bahwa memang mobil Daihatsu Ayla merupakan primadona masyarakat Indonesia karena terbukti berdasarkan tahun 2013 yakni tahun dimana Daihatsu Ayla ini diluncurkan ini sudah terjual kira-kira 280 ribu unit sedangkan dari bulan Januari hingga Juli 2023 sendiri Daihatsu Ayla tipe terbaru yakni tipe yang dibelang saya dan tipe varian lainnya ini sudah terjual hingga 13 ribu unit nah duit arisannya masih sisa mau beli mobil termahal penasaran mobil apa? dan dari pabrikan mana? yuk ikutin caninya ya sobat otomotif yang ada di belang saya ini merupakan mobil termahal yang ada di pameran Gias 2023 yakni mobil Porsche 911 Dakar mengapa termahal? karena mobil ini memang the ultimate Dakar dibandingkan tipe mobil Dakar lainnya dimana harga mobil ini satunya dibanderol seharga 13,5 miliar rupiah dengan harga atau nominal yang tadi maka bisa membeli kira-kira 20 unit mobil Pajero tipe Dakar gimana? mau sungkemi dulu gak tuh yang tadi mobilnya? dan dengan adanya mobil Dakar ini maka mobil Dakar tipe lainnya ini bisa minggir dulu begitu ya pemirsa nah selain itu juga mengapa mobil ini mahal? karena memang mobil ini merupakan mobil yang dikeluarkan oleh brand luxury atau brand high end yang memang mobil ini itu dapat dikustomisasi dimana dengan harga 13,5 miliar rupiah tadi itu belum termasuk kustomisasi jadi apabila Anda akan mengkustom mobil ini maka harganya bisa naik di atas yang tadi karena memang untuk mobil Porsche sendiri ini biasanya dibuat custom per satu mobilnya karena merupakan mobil tipe premium dimana juga uniknya lagi mobil ini merupakan mobil yang limited edition dimana hingga saat ini hanya ada satu saja di Indonesia dan secara global hanya ada 2.500 unit saja nah untuk spesifikasi dari 911 Porsche tipe Dakar ini ada di sebelah sini ya ya jadi gimana nih sobat otomotif CNBC Indonesia mau beli mobil tipe termurah atau termahal nih dari hasil uang harisan kalian atau justru mau beli dua-duanya boleh juga demikian dari pameran ia Shania Latas dan Juru Kamerari Duan Hakiki Tim Liputan CNBC Indonesia selamat menikmati selamat menikmati